Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Menurut Ganjar, sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama Soekarno. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat Bungarno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai gubernur, Ganjar juga mengamati meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Palestina. Kemudian munculnya kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka. Maka dari itu, Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia tetap berjalan tanpa kehadiran tim nasional Israel di Indonesia. Lebih lanjut, Ganjar sudah berkomunikasi dengan PSSI dan Menteri terkait. Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Terima kasih telah menonton!